Hai, balik lagi di New Video Elsden Nah, kesempatan kali ini Kak Diana masih berbagi ke kalian semuanya untuk membahas soal UTBK Biologi tahun 2022, part yang ketiga Oke, gak usah lama-lama mari kita bahas Soal nomor 11 Hewan karnifora seperti serigala memiliki peran penting dalam menjaga ekosistem padang rumput melalui pengendalian populasi hewan herbifora seperti kelinci sebab tanpa keadiran hewan karnifora dipastikan populasi kelinci akan tak terbatas jumlahnya tanpa ada yang menghalangi jadi subjek hewan karnifora yang di highlight disini adalah serigala, hanya serigala bagaimana dengan jawabannya? jawabannya adalah C dan pembahasannya itu jadi serigala ini merupakan salah satu hewan karnifora predator kelinci yang memangsa kelinci keseimbangan ekosistem itu bisa terjadi akibat adanya hubungan mangsa dan dimangsa jadi populasi kelinci ini dapat ditekan karena adanya serigala dan hewan karnifora lainnya jadi di ekosistem itu yang berperan sebagai hewan karnifora bukan hanya serigala tapi ada hewan lainnya seperti singa misalnya dia juga berperan dalam mengendalikan populasi kelinci maka untuk soal 011 pernyataannya sudah benar namun alasannya salah gitu karena hewan karnifora itu bukan hanya serigala ya namun ada yang lain yang juga berperan dalam mengendalikan populasi kelinci untuk keseimbangan ekosistem oke kita lanjut ke nomor 12 semakin tua usia kehamilan kadar hormon estrogen akan meningkat sedangkan progesteron semakin sedikit sebab estrogen itu bersifat merangsang uterus untuk berkontraksi sedangkan progesteron sebaliknya berarti untuk relaksasi ya oke bagaimana jawabannya jawabannya adalah yang C kita lihat pembahasannya disini nah ini adalah grafik usia kehamilan dan hormon ya hormon yang meningkat ataupun menurun pada usia kehamilan tersebut grafik ini diperoleh dari nct.urj.uk ya yang membahas tentang pregnansi hormon bisa kita lihat di grafik tersebut ketika awal kehamilan yang tinggi adalah progesteron yang rendah estrogen tapi pada usia kehamilan lebih lanjut yang udah tua atau menjelang kelahiran ya ternyata posisinya berkebalikan hormon progesteronnya menurun dan hormon estrogennya meningkat gitu ya di awal tentu progesteron yang akan meningkat karena dia fungsinya untuk penebalan dinding rahim penebalan dinding rahim diperlukan untuk mendukung perkembangan dari rahim oke perkembangan dari embryo maksudnya ya yang menempel pada rahim gitu tapi waktu mendekati kelahiran progesteron menurun untuk memicu peluruhan dinding rahim tersebut nah sedangkan estrogen di akhir kehamilan meningkat nanti dia memicu respon hormon oksitosin ya yang mendorong bayi itu menuju cervix karena kan ini persiapan untuk kelahiran gitu dan juga memicu produksi susu jadi jawaban untuk nomor 12 itu pernyataannya benar namun alasannya itu salah gitu oke kita ke soal nomor 13 manakah pernyataan berikut yang terkait dengan kaidah biologi jadi ada 4 pernyataan kira-kira mana aja pernyataannya benar dan pernyataan yang salah jawaban untuk nomor 13 itu adalah A A itu berarti pernyataan nomor 1 2 dan 3 benar ya oke kita bahas nah ADH ADH itu adalah anti-diuretic hormon jadi berfungsi untuk mencegah keluarnya cairan dan menjaga tekanan darah agar tidak turun jadi kalau bisa dilihat gambar yang bawah pojok kiri fungsinya itu tetap prevent prevent making too much urine jadi tidak mencegah keluar banyaknya cairan dan juga tetap menjaga tekanan darah tetap tinggi gitu tidak turun terus yang kedua kerusakan reseptor insulin itu menyebabkan produk ATP berkurang jadi pembahasannya itu seperti ini dijelaskan pada gambar yang nomor 2 ya di samping ADH insulin itu punya reseptor namanya glukosa transporter udah jelas ya transporter berarti dia yang sebagai tempat untuk memasukkan si glukosa dari luar ke dalam sel nanti glukosa ini kan di metabolisme kemudian dihasilkan dalam bentuk ini ATP jadi ketika si glut ini rusak otomatis kan glukosa yang bisa dimasukkan ke dalam sel berkurang tentu saja itu akan berdampak pada produksi ATP yang menurun atau berkurang jadi pernyataan nomor 2 itu sudah benar nomor 3 terkait hormon kortisol dia berfungsi menjaga tekanan darah jadi fungsi utama kortisol ini mengendalikan stress decrease sensitivity to pain itu juga bisa mengurangi rasa sakit tetapi dia juga punya fungsi lainnya seperti mempertahankan tekanan darah tetap normal high blood pressure sama menjaga kadar gula atau mengendalikan gula darah dengan melepaskan insulin bagaimana dengan nomor 4 protein tidak terdapat pada urine jadi nomor 4 ini bisa jadi benar ketika dalam keadaan normal tapi pada keadaan ada kerusakan pada bagian glomerulus ginjal itu bisa menyebabkan protein itu tidak tersaring akhirnya urinnya mengandung protein jadi jawaban yang tepat itu adalah nomor 1 2 dan 3 oke kita ke nomor 14 perhatikan gambar profil sidik jari DNA dalam satu keluarga di atas manakah penjelasan berikut yang tepat berkaitan dengan gambar tersebut 1 profil pita DNA pada anak-anak bervariasi 2 terdapat profil pita DNA khas pada masing-masing anak 3 variasi profil DNA dapat ditentukan berdasarkan maternal dan paternal dan yang keempat profil pita DNA pada anak laki-laki mengikuti DNA paternal jadi ini bisa kita lihat pita DNA ibu warna biru pita DNA ayah warna orange kemudian mereka mendapati 4 keturunan nah dari 4 keturunan ini bisa kita lihat pita DNA ternyata bervariasi atau beragam warna ada yang anak ke 1 ini kan gabungan dari ayah ibu anak ke 2 ternyata ada variasi baru anak ke 3 ini gabungan dari ayah ibu anak ke 4 malah ada yang baru lagi yang warna ijuk sendiri jadi jawabannya itu adalah yang A kenapa seperti itu jadi profil sidik jari ini fungsinya untuk menentukan kekerabatan dari ayah kekerabatan dari suatu keluarga baik itu kekerabatan paternal paternal itu dari pihak ayah maupun maternal dari pihak ibu jadi kalau pernyataan nomor 1 dibilang profil pita DNA pada anak-anak bervariasi betul bisa kita lihat gambarnya anak ke 1 sampai anak ke 4 pita DNA warna-warni tidak ada yang sama persis yang kedua terdapat profil pita DNA khas pada masing-masing anak betul setiap anak khas ada yang pink ada yang biru orange ada yang hijau yang ketiga variasi profil pita DNA dapat ditentukan berdasarkan maternal dan paternal maternal itu diturunkan dari ibu dan paternal itu diturunkan dari ayah betul karena setiap anak kan pasti mendapatkan gabungan DNA setengah dari ayah setengah dari ibu lalu yang keempat profil pita DNA pada anak laki-laki mengikuti DNA paternal yang keempat ini kurang tepat karena sebenarnya pita DNA pada anak laki-laki itu bisa kombinasi dari keduanya tidak selalu cuman paternal maksudnya tidak hanya paternal doang melainkan kombinasi keduanya jadi pernyatanya benar untuk nomor 14 itu adalah 1 2 dan 3 yaitu A selanjutnya nomor 15 fermentasi merupakan teknik bioteknologi konvensional yang banyak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari pernyataan berikut yang menjelaskan tentang fermentasi ada 4 pernyataan pernyataan yang pertama terjadi modifikasi DNA substrat apakah pada fermentasi itu sudah ada rekayasa terhadap DNA tersebut tidak ya ini sudah canggih ya kalau sudah menyentuh DNA artinya ini sudah terkategori bioteknologi modern kalau nomor 1 kalau nomor 1 ini salah otomatis nomor 3 salah kenapa tidak mengubah fisik substrat ini juga termasuk kategori pemanfaatan bioteknologi modern kalau yang konvensional dia mengubah fisik substrat contoh nih contoh pembuatan tape itu kan bahan utamanya adalah singkong jadi singkong itu kita fermentasi menggunakan jamur sakaromises nanti setelah di fermentasi dalam beberapa waktu hasilnya singkong yang tadinya berupa padatan dia akan berubah menjadi lembek artinya dia sudah mengubah fisik dari substrat tersebut jadi jawaban yang tepat untuk nomor 15 adalah yang C yaitu 2 dan 4 dimana dia mengurai senyawa kompleks menjadi sederhana kalau fermentasi itu kan untuk tape misalnya mengubah senyawa kompleks itu glukosa menjadi alkohol kemudian yang keempat itu menghasilkan asam dan gas itu tepat ya nanti dari fermentasi tape itu kan dihasilkan karbon kalau asam laktut dihasilkan asam gitu jadi jawabannya itu adalah 2 dan 4 oke sampai disini untuk pembahasan soal part yang ketiga kedepannya akan ada lagi pembahasan soal-soal biologi untuk persiapan OTBK semoga kalian bisa mempersiapkan diri dengan baik dan mendapatkan jurusan yang kalian mimpikan dan jangan lupa terus berdoa dan belajar oke sampai disini dulu jangan lupa subscribe komen dan juga share video ini jika bermanfaat terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati